Militer Israel mengungkapkan sebanyak 30 ribu tentara Israel telah menghubungi layanan kesehatan mental sejak pecahnya perang di jalur Gaza pada 7 Oktober 2023. Dalam sebuah pernyataan, pada 29 Februari 2024 lalu, militer Israel mengatakan sekitar 85 persen tentara Israel yang sebelumnya dirawat telah kembali bertugas aktif. Kendati demikian, sekitar 200 tentara Israel telah diberhentikan dari militer karena masih menderita secara psikologis. Oleh sebab itu, Korps Medis Tentara Israel belum lama ini meresmikan pusat kesehatan mental yang baru untuk para tentara yang mengalami gangguan stres pasca trauma akibat perang di Gaza. Pusat kesehatan mental baru itu berupa klinik pengobatan PTSD di kalangan tentara. Hingga saat ini, perang Israel Hamas masih berlanjut dan menewaskan lebih dari 30.500 warga Palestina serta melukai lebih dari 70.000 orang. Perang Israel Hamas telah menyebabkan 85 persen warga Gaza terpaksa mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Sementara itu, BBB mengungkapkan 60 persen infrastruktur di wilayah kantong itu telah rusak dan hancur akibat serangan Israel. Dari perang tersebut, Israel dituduh melakukan genosida dalam sidang makamah internasional. Oleh karena itu, pemerintah Israel didesak untuk melakukan gencatan senjata dan menjamin keselamatan warga sipil. Terima kasih telah menonton!